Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Renisa Alifanyara Dari kelas 11 Ip3 Disini saya akan menceritakan pengalaman Menurut saya dari kecil sampai sekarang Langsung saja ya Jadi Waktu kecil saat diberi makanan Yang berbentuk peras Yang diolah menjadi nasi putih Renisa selalu menolak Dan setiap melihat nasi Selalu menolak Untuk makan Dan di bayangan Renisa Nasi itu adalah sesuatu yang menggelikan Sehingga cerita Waktu sudah beranjak remaja Saat ada acara menangan Yang makanannya cuma nasi Pasti nasi cuma duduk Terus minum hari Dan saat diajak jalan-jalan Hal yang paling susah Untuk Renisa adalah Mencari makanan selain nasi Sedangkan keluarga yang lain Tidak bisa kalau tidak makan nasi Jadi Harus ada yang menolak Jadi Kalau ada orang yang mau beri makan nasi Pasti mama selalu bilang Inak saya tidak bisa makan nasi Otomatis Orang itu langsung terkejut Dan bilang Saya aja yang gak makan nasi Satu hari Asalnya seperti belum makan Renisa cuma bisa terdiam Dan Sampai sekarang Di umur yang 16 tahun ini Masih belum bisa makan nasi Sekian cerita dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati